Ditinggal ibunya, sang kakak yang masih berusia balita ini harus bisa menjaga adiknya. Nalurinya bekerja ketika ia merasa adiknya harus makan. Ia pun memberikan makan tiga kali pada adiknya menggunakan sekrup. Ketika ibunya pulang, bayi itu ditemukan dalam kondisi mulut penuh busa pada tanggal 9 Juni yang lalu. Bayi ini pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Meskipun harus mendapat perawatan medis sesegera mungkin tapi pihak rumah sakit terdekat justru. Menolak melakukan prosedur medis karena kasus ini dianggap terlalu beresiko. Akhirnya bayi ini dirujuk ke rumah sakit anak Zhengzhou, Provinsi Henan, China Tengah. Dari hasil X-ray, ketiga sekrup itu ada persis di perut bayi dan perlu dikeluarkan dengan proses endoskopi dan magnet. Pihak rumah sakit berencana menggunakan gastroskop 7,5 mm, 0,3 inci. Tapi itu dirasa terlalu tebal untuk seorang bayi. Tapi ini masih jauh lebih baik daripada menjalani operasi. Untungnya, tiga sekrup tersebut berhasil dikeluarkan tanpa melukai pencernaannya. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua ibu di luar sana untuk tidak ceroboh meninggalkan anaknya. Terima kasih. Terima kasih.